Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Mang Fardy dan hari ini saya akan bikin video tutorial mengenai sentralok mobil tidak berfungsi kebetulan ini yang saya service kali ini adalah mobil taruna lama misalnya seperti ini ya ini mobil kalau saya tekan dari pusat atau sentraloknya dia ada bunyi tetapi pintu yang lain ini tidak mau mengunci bisa dilihat dari pintu sebelah kanannya tidak mengunci apabila saya kunci dan buka yang lain tidak mengikuti jadi bagaimanakah langkah-langkah cara memperbaikinya simak terus video ini oke sekarang kita masuk ke langkah yang pertama apabila sentralok mobilnya tidak berfungsi jadi kita buka dulu bagian door trim pintu ini baik yang sebelah kanan sopir yang dari pusatnya atau sebelah pintu yang sebelah kiri silahkan door trimnya saya dibuka dulu untuk mengecek arus yang ada di dalam motor lock apakah arusnya masuk atau tidak oke sekarang saya mau lepas dulu door trimnya oke oke sekarang door trimnya sudah dilepas dan bisa anda lihat untuk sebelah kanan dia untuk pintu sebelah sopir atau sebelah kanan di sentralok sentraloknya di pusatnya ini untuk membuka dan mengunci dia tidak memiliki motor lock disini dia tidak memiliki denama motor lock yang ada cuma kabel ini ya ini gunanya untuk menghubungkan arus min membuka dan mengunci pintu yang lainnya oke jadi langkah selanjutnya kita cek dinamo yang ada di sebelah yang sudah saya lepas tadi door trimnya disitu ada dinamonya nanti kita lepas kabel yang ada di dinamo motor lock itu apakah arusnya masuk atau tidak menggunakan test pen jadi buat teman-teman yang belum mempunyai test pen ini silahkan cek di pdc sebelumnya untuk cara membuat test pen dc ini test pen ini adalah test pen listrik yang dirakit menjadi test pen dc atau test pen untuk mobil aki oke sekarang ini dia dinamo untuk motor lock sebelah pintu kanannya jadi ini lepas dulu saya lepas dulu ya caranya kita gunakan obeng min ini untuk melepas soket karena ini lumayan keras iya ini dia soketnya oke jadi langkah selanjutnya gunakan kabel sedikit sekitar 10 cm atau 15 cm ini dicolokkan ujung kabelnya yang tadi sudah dikupas ke salah satu kabel yang ada di motor lock ini saya jepit test pennya seperti ini ujung kabelnya dan test pennya saya colokkan ke kabel yang satunya di kabel motor lock tadi nah posisinya seperti ini oke sekarang test pennya sudah terpasang seperti ini jadi cara mengetesnya kita tekan tuas yang ada di sebelah sopir sebelah pintu sopir seperti ini nah dia ada bunyi dan kita lihat untuk test pennya kita lihat test pennya apakah dia menyala nah bisa anda lihat ya test pen disini menyala jadi kalau test pennya menyala seperti ini jadi masalahnya di motor lock yang lama ini yang originalnya ini dia sudah lemah atau mati sama sekali jadi kita pasang saja kita ganti dengan yang baru kalau ada beli yang seperti ini juga bisa tapi kalau saya cuma saya ganti dengan motor lock yang universal yang 20 ribuan nah inilah motor lock yang akan saya ganti ini adalah motor lock yang universal dan posisinya seperti ini untuk posisi peletekannya jadi untuk cara pasangnya harus dibor sebelumnya kita tandai dulu sebelum dibor jadi disini lubang untuk bautnya ada dua setelah ditandai selanjutnya lakukan pengeboran seperti ini untuk mata bornya saya gunakan 3 mili saja ukurannya yang kecil oke setelah dibor pastikan posisinya sama dan ini kita ambil baut skrup nya untuk memasang motor motor lock nya kalau satu set dia selengkapnya ada bautnya dua ada penjepitnya juga dan juga ada kawat untuk memasang jepitnya kalau kita beli motor lock universal kita biasanya dapatnya selengkapnya seperti itu dengan baut bautnya dan penjepitnya lengkap semua untuk kualitasnya lumayan bagus juga untuk motor lock universal ini tetapi tetapi pemasangannya memang lebih susah daripada yang orinya ini dibawah ini ada yang ori tidak saya lepas karena dia tidak mengganggu juga pemasangannya dengan motor lock yang universal selanjutnya setelah dipasang buat skrupnya kita pasang penjepitnya dengan kawatnya posisinya seperti ini ini saya potong dulu karena panjang menggunakan tang potong saja saya potong jadi segini jadi pendek saja setelah itu pasang jepitnya kawat penjepitnya kita setel dulu usahakan posisinya seperti ini untuk mengepaskan antara posisi naik dan turun untuk membuka dan mengunci setelah itu baru di kencangkan buat skrupnya disini ada tiga untuk motor lock universal kalau sudah ini ada kabelnya saya potong yang akan disambung ke kabel motor lock yang universal nah disini saya kupas dulu kabelnya dan ini kalau posisinya terbalik juga tidak apa-apa tapi kita lakukan pengetisan seperti ini jadi sebelah kanan ini coba tekan membuka dan mengunci kalau sudah pas tinggal kita isolasi saja kita isolasi yang kencang kalau misalnya terbalik kita tinggal balik saja kabelnya lagi setelah itu baru diisolasi kembali oke sekarang tadi sudah dipasang motor lock nya ini seperti ini ya ini sudah dipasang motor lock nya ini saya tekan tuas nya untuk mengunci yang lain juga ingat mengunci ini membuka oke sudah bagus semuanya jadi jadi itulah langkah-langkah apabila central lock mobil tidak berfungsi semoga ini bisa membantu anda yang sedang mengalami masalah central lock pada mobilnya jadi terima kasih telah menonton video ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh